Jejak berdarah Egyanus Kogoya, Panglima KKB Papua yang dikenal brutal. Egyanus Kogoya adalah Panglima Komando Daerah Perang Tigandugama yang merupakan bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Usianya baru 24 tahun. Kogoya merupakan pemimpin KKB Papua di Kabupaten Duga. Ia merupakan putra dari seorang tokoh OPM Silas Kogoya yang telah meninggal dunia. Kelompok Egyanus bertanggung jawab atas beberapa penyerangan terhadap berbagai pihak yakni dari pilot hingga warga sipil sekalipun. KKB yang dipimpin oleh Egyanus pernah menembak pesawat Twin Otter PKHVU milik maskapai di Monim Air dengan rute Timika Kenyam yang terbang pada 2018 lalu. Akibatnya, kopilot Irene Nur Fadila terluka. Masih pada tahun yang sama, Egyanus menyerang pesawat milik Trigana yang membawa logistik pemilu dan aparat keamanan. Peristiwa itu lantas melukai punggung pilot KEP Ahmad Kamil. Egyanus juga sempat melakukan penyerangan terhadap warga Kenyam hingga mengakibatkan tiga orang meninggal, yakni Hendrik Satukolab, Marta Palin, dan Zainal Abidin. Egyanus juga sempat menyandera 15 orang guru dan tenaga kesehatan di Distrik Mapenduma pada 3 sampai 17 Oktober tahun 2018. Pasukan Egyanus juga melakukan beberapa kejahatan seksual terhadap tenaga kesehatan yang bertugas di sana. Pasukan KKB yang dipimpin oleh Egyanus menjadi ancaman terbesar para prajurit TNI yang ditugaskan di daerah konflik Papua. KKB pimpinan Egyanus pada 2019 silam menyerang Distrik Mugi yang mengakibatkan tiga anggota TNI gugur. Tiga korban tewas adalah Serda Mirwar Riadin, Serda Siswanto Bayu, dan Serda Yusdin. Memasuki tahun 2023, KKB yang dikomandoi oleh Egyanus mulai menjadi-jadi dan akhirnya membakar hingga menyandera pesawat dari maskapai milik eksmenteri kelautan dan perikanan dari Kabinet Kerja tahun 2014 sampai tahun 2019, Susi Pujiastuti Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!